Intro Anda kembali menyaksikan Lintas Bandoa Sepekan Pemirsa, perda Ramadan dinilai tidak relevan untuk diterapkan Untuk itu, Pemko bersama DPRD Banjarmasin meminta masukkan berbagai pihak Untuk nantinya dilanjutkan pembahasan melalui sidang paripurna tingkat 1 Sementara itu, pihak Pemko melalui subkoordinator perundang-undangan Set DAKO Banjarmasin memastikan perda nomor 4 tahun 2005 akan direvisi Lantaran menyesuaikan dengan kondisi saat ini Pendapat bahwa peraturan daerah perda Ramadan tidak relevan lagi dijalankan Membuat pemerintah kota Banjarmasin berencana melakukan perubahan isi perda tersebut Hal ini disampaikan Ketua Badan Pembuatan Peraturan Daerah Bahwa Pemperda DPRD Kota Banjarmasin, Dharma Srihandayani Mahasir rapat koordinasi bersama Pemko yang dihadiri tokoh agama dan mahasiswa ini Disepakati bahwa perda Ramadan akan direvisi Dharma menambahkan terkait kapan akan disampaikan melalui sidang paripurna tingkat 1 Politisi Partai Golkar ini menyatakan pihaknya masih menunggu usul Pemko Jika cepat disampaikannya maka akan cepat juga dilakukan pembahasan di tingkat Dewan Kalau ulum pribadi menanggapinya kalau itu masih bisa kita Kita godok, kita ulah-ulah, kita bahas-bahas Dan hasil dikaji dan kita bahas-bahas Dan hasilnya itu sangat bermanfaat untuk warga kota Banjarmasin Kalau itu dibuat untuk mengatur Mengatur supaya kadang terjadi gesek-gesekan Supaya kadang terjadi hina-menghina Itu sebenarnya fungsi peraturan itu dibuat Dari sana dulu kita bergeraknya dulu Kalau di sana yang gak bergerak bagaimana kita Kalau dia yang punya inisiatif kan Kalau dia bergerak cepat kita pun akan lebih cepat lagi Supaya tahun depan bisa dimanfaatkan Dharma mengakui perdana nomor 4 tahun 2005 Sudah terlalu lama Dan dinilai sudah tidak relevan lagi dengan sekarang ini Sehingga sangat wajar untuk direvisi Murtasiyah Banjar TV Sementara itu Subkoordinator Perundang-Undangan Sekdako Banjarmasin Jeffrey Pransa Turut membenarkan bahwa Perdana nomor 4 tahun 2005 Tentang Ramadan Bakal direvisi dan menjadi usul Pemko Terkait perubahannya Jeffrey belum bisa memberi perincian lebih jauh Sebab belum ada pembahasan yang lebih intensif Termasuk poin apa saja yang nantinya akan berubah Terkait apa poin-poin perubahan Ini belum bisa dikanalkan Tapi secara gambaran besar Untuk perda Ramadhan Itu nanti judulnya bukan pelarangan Karena isinya tidak ada melarang Tapi hanya membatasi Maka nanti mungkin judul akan lebih disesuaikan Apakah itu pembatasan Atau pengaturan kegiatan di bulan Ramadhan Dan secara isi Nantinya tidak hanya mengenai makanan minum Tidak hanya mengenai minuman Tapi mengenai hal-hal lain Kira-kira Perlu diatur kegiatan di bulan Ramadhan Itulah secara garis besar Jeffrey menekankan secara garis besar Akan mengatur dan mencakup seluruh elemen Tapi yang jelas akan direvisi Karena sudah tidak sesuai Dengan sosial ekonomi masyarakat Pemirsa Ketua Pansu Seraperda Repisi perda nomor 9 tahun 2013 Tentang perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas Norlatipah Menyatakan perda disabilitas siap disahkan Dan untuk diparipurnakan Di samping itu Repisi perda disabilitas yang segera akan disahkan Untuk kota Banjarmasin Merupakan salah satu bentuk dan langkah kemajuan Sekaligus untuk perhatian bagi penyandang disabilitas DPRD Kota Banjarmasin Beserta pemerintah kota setempat Sepakat untuk menyiapkan pengesahan Repisi peraturan daerah Perda tentang disabilitas Ketua Panitia Khusus Pansu Seraperda Repisi perda nomor 9 tahun 2013 Tentang perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas Norlatipah Di Gedung Dewan Kota beberapa waktu lalu menyebut Pembahasan rap perda ini sudah dipinalisasi Anggota DPRD Kota Banjarmasin tersebut Menyatakan DPRD dan pemerintah kota Pada pembahasan finalisasi tersebut Sudah sepakat Segala poin dalam rap perda itu Sebagai bentuk repisi perda Di antaranya kata Ketua Pansus Biasa dipanggil lala Terkait pemenuhan sarana dan prasarana Bagi kaum disabilitas Dan sarana transportasi Yang ramah disabilitas Berbeda dengan perda sebelumnya Karena memang kami juga melakukan komunikasi Dengan organisasi-organisasi di penyandang disabilitas Yang ada di Kota Banjarmasin Jadi sesuai dengan amanah undang-undang nomor 8 tahun 2016 juga Bahwa di perda ini harus ada unit layanan disabilitas Di setiap dinas minimal harus Di usahakan harus ada Jadi kenapa ULD ini harus ada Karena ini untuk mempermudah informasi Yang diberikan kepada penyandang disabilitas Misalkan unit layanan disabilitas di pendidikan Atau di sekolah-sekolah Lebih bagus lagi kalau misalkan memang di setiap sekolah ada Nah ini juga untuk mempermudah mereka Ingin mencari informasi terkait dengan bidang pendidikan Kemudian juga ULD di bidang kesehatan Dan di mana di diseduk capil Juga bisa di seluruh dinas Diupayakan harus ada unit layanan disabilitas Sehingga untuk mempermudah Memberikan informasi terhadap para penyandang disabilitas Tentunya juga dilengkapi dengan SDM yang Benar-benar mengerti yang bisa bahasai syarat Selain itu terkait hak mereka mendapatkan pekerjaan Akan ada persentase hak ketenaga kerjaan Bagi kaum disabilitas tersebut Juga ditetapkan dalam PERDA Terkhusus hal tersebut Untuk mereka bisa bekerja di perusahaan milik pemerintah Atau badan usaha milik daerah BUMD Persentasinya minimal 2% ketenaga kerjaan di BUMD Sehingga kooperasi wajib menampung pekerja kaum disabilitas Namun tentunya harus sesuai dengan kompetensinya Dan kemampuan secara fisik Dan tidak boleh ditempatkan di luar kemampuan mereka Murtasya, Banjar TV Sementara itu dalam revisi PERDA ini Menurut Nur Latifah Pihak kota Banjarmasin juga perlu membangun rumah perlindungan sosial Bagi penyandang disabilitas Disebutkannya pula revisi PERDA ini Sebagai langkah kemajuan untuk perhatian Bagi kaum disabilitas Karenanya diharapkan PERDA ini Benar-benar mengayomi para penyandang disabilitas Itulah sebenarnya yang membuat Pembahasan rap PERDA ini Berjalan cukup panjang Sejak tahun 2021 lalu Inklusi Center Inklusi Center ini adalah tempat atau wadah Berkumpulnya juga para penyandang disabilitas Atau mungkin organisasinya ya Organisasinya Sehingga juga disini merupakan Tempat atau wadah forum komunikasi Dan ketika juga Ada dari luar daerah Misalkan ingin berkunjung Terkait dengan sharing informasi Apa segala macam Itu mungkin bisa langsung ke Inklusi Center yang dibangun oleh Pemerintah Kota Banjir Basin Intinya Untuk Inklusi Center Kemudian Komite ini adalah Memperkuat Istilahnya memperkuat Jaringan lah istilahnya Supaya Apa yang menjadi persoalan Baik itu pemenuhan hak penyandang disabilitas Bisa terpenuhi Bisa tersampaikan dengan baik Ketua Pansus Nur Latipah mengaku Selama melakukan pembahasan Banyak menerima masukan Baik dari kaum disabilitas sendiri Maupun masyarakat umum Serta para akademisi Hingga melihat aturan yang sama Di daerah lain Risna Banjar TV Dia pemirsa Pemko Banjarmasin Melalui Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Masyarakat Terus lakukan sosialisasi Dan edukasi terkait stunting Atau permasalahan gizi Selain itu melalui program PIK Remaja Dinas P2 KBPM Berupaya melayani Dan memberikan pendidikan Terkait kesehatan reproduksi Tumbuh kembang remaja Dan perencanaan kehidupan Melalui pendewasaan Usia perkawinan Persoalan stunting Atau masalah gizi kronis Adalah akibat kurangnya Asupan gizi Dalam jangka waktu panjang Sehingga mengakibatkan Terganggunya pertumbuhan pada anak Ini menjadi urusan wajib Bagi setiap daerah Termasuk kota Banjarmasin Karenanya Pemko Banjarmasin Melalui Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Masyarakat Berupaya meningkatkan Kesehatan dan kualitas layanan Pendidikan Masyarakat Terutama usia remaja Agar angka stunting Bisa ditekan Untuk itu Dinas yang diberi tugas Tentang hal ini Terus mengencarkan Sosialisasi dan edukasi Berkelanjutan Terutama bagi pelajar Di semua tingkatan pendidikan Ini seperti disampaikan Sekretaris DPP KBPM Kota Banjarmasin Rosmarini Espianti Usai pertemuan Dengan Komisi 3 DPRT Banjarmasin Beberapa waktu lalu SKPD ada 12 SKPD terkait Bekerja sama Untuk mempercepat Pencegahan dan penurunan Stunting ini Di kota Banjarmasin Jadi Kerjanya Tidak bisa sendiri lagi Jadi Dinas Kesehatan Dia tetap Harus memaksimalkan Gisi sensitifnya Dan kami Di 11 SKPD yang lain Harus juga memaksimalkan Untuk intervensi Gisi sensitif Tadi spesifik lah Yang kesehatan Nah kami juga Harus memaksimalkan Yang sensitifnya Mudah-mudahan Dengan Kerjasama yang baik Dari berbagai SKPD Kita di kota Banjarmasin Percepatan ini Bisa lebih cepat lagi Karena harapan presiden kan Di 2014 Indonesia Sudah mencapai posisi 14 Atau di bawahnya lagi Bu Stunting ini Memang bawaan janin kah? Atau karena penyebabnya Ibunya lah Kekurangan Menggizi Saat ini Pemko Banjarmasin Terus berupaya Menurunkan Angka stunting Dengan berbagai cara Sebagaimana Disepakati pada Rembuk stunting Yang dilaksanakan Belum lama tadi Risna Banjar TV Sementara itu Salah satu upaya Salah satu upaya Yang sudah dilakukan Adalah Program PIK Remaja Yang memberikan Layanan pendidikan Terkait Kesehatan reproduksi Tumbuh kembang remaja Dan Perencanaan kehidupan Melalui pendewasaan Usia perkawinan Diakui Berbagai upaya tersebut Terus digalakkan Selain itu Edukasi bagi orang tua muda Akan pentingnya Kecukupan giji Bagi pertumbuhan anak Selalu dilakukan Rosmarini Menjelaskan Angka stunting Di kota Banjarmasin Berada pada Angka 27,8% Ini berdasarkan Hasil survei Status giji Indonesia Atau SSGI Tentu Erat kaitannya Dengan Gisi Jadi dari mana Sebabnya Berarti kita kan Banyak faktor ya Nah Jadi si ibu Ibu itu dari remaja Itu sudah harus Memperhatikan Kesehatannya Jadi kenapa tadi Ibu Betty menjelaskan Bahwa Program yang sedang Dikejar pemerintah Yang terkait TOPD kami Itu kan Yang Remaja Jadi remaja ini Dia sebelum menikah Harus Beradab Dalam gisi yang baik Sehingga ketika Dia menikah Itu Pas hamil Dia Bayinya juga Gisinya bagus Kebiasaannya Karena kita kan Biasanya tuh Jar orang tuh Kadang memperhatikan Gisi ya Kadang memperhatikan Makanan Nah mungkin Ada sebagian sadar Tapi malas Tapi ada juga yang Mereka gak mengerti Bahwa gisi itu Penting Ada yang misalnya Remaja Anemia Kurang darah Karena makan Tidak dijaga Juga bisa juga Karena dia Faktor ekonomi Faktor kemiskinan Bisa juga Mereka stunting Karena kan Asupan kan Asupan makanan Nah untuk Menjaga kita Supaya tidak Dari kecil Atau dari bayi Atau dari dalam perut Tidak kena stunting Kan semuanya Asupan gisi itu Sangat Berpengaruh Karenanya Berbagai upaya Terus dilakukan Agar stunting Bisa berada Di angka 14% Pada tahun 2024 nanti Ini sesuai Target nasional Untuk pembangunan Generasi emas Dari angka tersebut Pada tahun 2021 Stunting tertinggi Di kota Banjarmasin Terdapat Di kelurahan Teluk dalam Banjarmasin Tengah Risna BanjarTV Ya Pemirsa Tak terasa Sudah 60 menit Kami membersamai Hari Pekan Anda Akhirnya Waktu juala Yang harus memisahkan Kebersamaan kita Minggu ini Di lintas Banjarmasin Pekan Edisi 24 April 2022 Sebagai informasi Yang kami berikan Dapat menambah Wawasan dan pengetahuan Untuk kita semua Saya Linda Salina Beserta tim Undur diri Dari hadapan Anda Terima kasih Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih